Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Bang Kebi Epik Dunarlis Yang selalu duduk di atas pisang goreng Saat ini saya berada di kebun belakang rumah Dan saya akan memperlihatkan bagaimana Buah alpukat ini bisa berbuah lebat Untuk yang ini alpukat jenis Marcus ini Ini sudah mulai membesar kemarin Masih kecil-kecil sekarang sudah mulai besar Seperti ini Ini yang beratnya sudah kira-kira 2,5 kg Seperti ini Ini tangan saya saja sekitar 2,5 kg Ini untuk jenis Marcus Ini alpukat ini saya tanam sekitar 2,5 tahun ini Sudah mulai berbuah lebat ini Kemarin masih jarang-jarang buahnya Sekarang sudah mulai bertambah lebat Dan untuk selah-selah ini saya kasih Ini jeruk ini, jeruk lemon ini Berat sekali ini Ini untuk Marcus Dan ini yang satunya ini Alpukat jenis aligator 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 ini Ini Kalau aligator bentuknya ini Memanjang ini Seperti ini Nah ini Ini aligator ini Ini beratnya mencapai 2,5 kg Kalau ini masih sekitar 1 kg Ini belum besar ini Masih kecil ini Nah ini Sangat lebat sekali ini Untuk aligator bentuknya itu memanjang Kalau untuk Marcus Ya itu tadi Nah ini agak bulat ini Ini Marcus semua ini Cukup lumayan ini Tahun ini 2 tahun setengah aja Sudah mulai berbuah lebat ini Untuk teman-teman semua Yang ingin menanam Menanam alpukat Harus bermacam-macam jenis Kalau bisa Jenis Marcus Aligator Mickey Atau yang lainnya Kalau memang Marcus Memang mantap buahnya Besar sekali Bisa mencapai 2,5 kg Sampai 3 kg Kalau ukuran yang ini Sekitar 2,5 kg Ini beratnya ini Nah kita lihat lagi Pohon yang lain ini Ini ada 120 pohon ini Yang saya tanam ini Sudah mulai berbuah semua Ini juga ada Pohon durian Nah ini Nah ini Untuk jeruk lemon ini Bentuknya memanjang-memanjang ini Ini biasanya untuk Ibu-ibu itu untuk diet Oh ini Ini juga aligator Ini Ini satu Pohon Kemarin Saya hitung Jumlahnya Sekitar 110 110 buah Kalau Nggak rontok Kemarin Ya juga Aduh Sekitar 500 Saja ada Ini Ini kalau Terlalu banyak Kena kadar air Jadi pecah-pecah Kalau Nggak ada Kadar air Nggak terlalu banyak Jadinya seperti ini Bersih Mantap sekali Ini juga Pendek Aduh Pendek sekali Ini Sekitar Satu kiloan Oh ini Oh ini jenis Markus Ini yang ini Yang satunya Ini jenis Markus Kalau ini Aligator Ini Aligator Ini yang Markus Ini Kalau Markus Bentuknya Agak bulat Ini Masih Sangat mudah Sekali Ini Ciri-cirinya Itu Kalau Gulitnya Masih Mengkilat Itu Masih Mudah Tapi Kalau Sudah Agak Buram Itu Sudah Tua Bisa Dikita Petik Mantap Sekali Ini Seperti Ini Buahnya Aduh Tempatnya Agak Sipit Ini Ini Lagi Ini Wah Mantap Kan Mantap 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 Ini Sudah Dua Kilo Ini Yang Ini Beratnya Sudah Dua Kilo Kalau Ukuran Segini Masih Sekitar Satu Kilo Ini Satu Kilo Mantap Dua Kilo Ini Ini Juga Sip Ini 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 Kemarin Cuma Hanya Itu Saya Kasih Bubuk Kandang Serintil Itu Gak Usah Pakai Kimia Kimia Yang Bagus Pakai Organik Aja Cukup Serintil Diusahakan Kalau Tanan-tanam Itu Pakai Yang Organik Karena Dikonsumsi Sehat 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 Untuk Badan Kita Oke Teman-teman Pecinta Tanaman Buah Saya Kira Cukup Sekian Aja Bila Mana Teman-teman Ingin Menanam Jenis Bukat Mendingan Tanam Aja Yang Jenis Aligator Atau Markus Oke Gitu Aja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh